Pemirsa, tembakau di kalangan anak muda saat ini nampaknya tengah menjadi tren dengan rokok linting. Abdul Tahir, pemilik salah satu usaha tembakau yang ada di Jambi mengaku, tembakau yang ia jual banyak diminati. Usahanya ini didirikan sejak Juni 2022 lalu dan berlokasi di perumahan Mendalomas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamid Ariski pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito. Penjualan rokok linting saat ini nampaknya makin diminati masyarakat. Tidak hanya oleh kalangan orang tua, tetapi juga di kalangan anak muda. Geliat rokok linting yang dianggap jadul sekarang tidak kalah saing eksistensinya dengan rokok elektrik atau VAP dan rokok kemasan. Abdul Tahir, pemilik salah satu usaha tembakau yang ada di Jambi, mengaku banyak orang yang pindah ke rokok linting karena harganya yang jauh lebih murah. Harga yang dipatok Tahir berkisar Rp19.000 hingga Rp22.000 per ounce-nya dan Rp30.000 untuk produk yang berkemasan. Tembakau yang ia jual diimpor langsung dari Pulau Jawa. Tak main-main, omset yang didapatnya dari penjualan tembakau tersebut bisa mencapai Rp700.000 hingga Rp1,5 juta per hari. Karena menurut mereka ini jauh lebih hemat. Kehematannya bisa mencapai 70% daripada beli tembakau kemasan yang sudah jadi. Dan ini tembakau-nya juga tidak kalah soal rasa karena dia bercukai. Bercukai dan kita juga resmi jadi ada pemasukan juga untuk negara. Kenapa berlali ini? Ya jawabannya karena ini solusi lebih hemat. Jadi uangnya bisa digunakan untuk yang lainnya daripada habis untuk dibakar. Begitu juga yang diungkapkan Meli, salah seorang peminat rokok linting. Dirinya yang memilih membeli tembakau dan membuat rokok linting lantaran dinilai lebih hemat dibandingkan dengan rokok kemasan. Pak, kenapa Pak lebih memilih tembakau kebanding rokok kemasan? Untuk saat sekarang ini untuk menghemat. Kalau kita beli rokok langsung kan 1 bungkus sampai Rp20.000. Satu bungkus habis. Kalau ini kan bisa 3 hari atau 4 hari. Ini kurang Rp10.000 bisa 4 hari. Kalau itu Rp20.000 satu hari habis. Jadi untuk menghemat. Lilis Nuriana Alfiani, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.